Halo Pemirsa, apa kabar? Senang sekali rasanya saya DK, bisa kembali menyapa Anda sekeluarga dan saya selalu berharap, saya selalu berdoa Anda sekeluarga tetap dalam keadaan sehat, sejahtera dan berbahagia. Gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah. Puasa-puasa bukan berarti mengurangi aktivitas loh Pemirsa, diatur aktivitasnya biar puasanya tetap bisa jalan lancar. Terus liburan, jalan-jalan? Boleh? Boleh dong, apalagi kalau pengen coba selama Ramadan dengan wisata religi. Seperti apa? Jangan kemana-mana, bareng saya terus dalam DK Show. Pemirsa, tamu istimewa saya yang pertama adalah seorang yang sangat ahli dan berkompeten dalam bidang pariwisata. Khususnya kali ini kita akan bicara tentang wisata religi di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dan seperti yang Anda tahu bahwa Kementerian Pariwisata tengah mengembangkan wisata religi sebagai salah satu program andalan di tanah air kita. Langsung saja, tamu saya yang ahli bicara soal ini, sudah tidak asing lagi, kita undang sama-sama, Esti Reko Astuti. Oke, Ibu Esti, selamat datang. Ibu Esti, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Lama. Lama gak ketemu, silahkan Ibu Esti. Waduh, terakhir ketemu Ibu Esti, udah kayaknya berapa puluh tahun lalu ya. Satu tahun, jangan. Iya, sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Gimana puasa lancar? Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Ini mumpung bulan Ramadan nih, saya pengen ngajak pemirsa jalan-jalan. Oke. Katanya Ramadan aktivitas dikurangin, sebenarnya gak perlu ya? Gak perlu, gak perlu. Biasa aja, cuma diatur ya time manajemennya. Sebenarnya kan hanya perbedaan kita sahur makannya aja. Betul. Diajukan agak cepat malah. Makan pagi dimajuin, makan siang dimundurin. Tapi kan bukan berarti kita gak boleh jalan-jalan ya. Harus dong. Apalagi sekarang ada wisata religi ya, Bu ya. Nah itu konsepnya kayak apa sih wisata religi? Sebenarnya wisata religi itu kan perjalanan ya. Kita berwisata, perjalanan wisata. Tapi yang untuk lebih membuka wawasan kita mengenai keagamaan, memperdalam kita untuk rasa spiritual. Jadi sebenarnya gak hanya di muslim saja. Oh oke. Non-muslim, ya kayak agama-agama lain sebenarnya juga bisa. Oh ini semua agama berarti ya? Betul. Jadi kalau misalnya wisata religi itu dilakukan oleh umat Islam misalnya, dia bisa berkunjung ke misalnya masjid yang bersejarah. Betul, betul. Jadi tempat-tempat tujuan wisatanya itu gak hanya ke masjid, tapi tempat-tempat bersejarah juga bisa. Terus juga beberapa objek-objek yang ada kaitannya dengan religi. Boleh? Ke makam misalnya, makam wali songo gitu ya. Ya, begitu juga yang agama-agama lain kan ada bisa ke Lourdes, ada ke Gua Maria gitu ya. Musim-musim di Fatikan, Gua Maria, atau apa di luar atau di dalam negeri kan banyak. Bahkan makam-makam yang kayak makam kolosal, makam masal yang di Aceh. Itu juga sebenarnya bisa pada saat kita. Itu bisa merupakan rangkaan dari wisata religi. Nah, apakah sudah ada daerah tujuan wisata religi yang ditentukan, atau itu kembali ke kebijakan pemerintah provinsi, kebupaten, kota? Seperti apa, Bu? Jadi, kalau Kementerian Pariwisata itu kan kita mencoba memfoto ya, memetakan. Kalau istilahnya Pak Menteri itu kita memfoto. Ada portfolio produk pariwisata kita itu ada tiga besar. Yang satu alam, budaya, sama buatan. Nah, memang yang paling besar itu budaya, sekitar 60 persen lah gitu. Nah, di dalam budaya itu ada yang namanya pilgrimage, sama histori. Nah, pilgrimage itu masuk wisata religi. Jadi, sebenarnya wisata religi itu masuk di dalam kelompok produk yang budaya itu. Dan ini cukup besar, sekitar 20 persen dari produk budaya. Nah, ini yang sebenarnya kita juga kembangkan ke teman-teman di daerah, tentunya tergantung dari masing-masing karakter daerahnya gitu. Jadi, misalnya kalau di Aceh, kan beda dengan di bikin daerah NTT. Betul. Nah, misalnya di NTT kita punya kegiatan yang pada saat Pasca, di Larantuka itu ada Samana Santa. Nah, itu kita bisa sebenarnya bikin ada paket-paket yang juga untuk melakukan wisata religi. Berarti targetnya ini selain wisdom, wisman juga bisa ya? Iya, betul. Tapi lebih besar potensi untuk domestik atau macanegara sih? Sebenarnya kalau dari jumlah penduduk kita, kan memang cukup banyak muslim ya. Nah, muslim ini memang yang punya pasar besar juga di Indonesia, di dalam negeri. Jadi, potensi terbesarnya malah yang domestik ya? Iya, karena kalau dari secara global kan memang ini juga terkait dengan halal sebenarnya ya. Betul. Atau muslim friendly ya. Mungkin maksudnya juga awal-awalnya menganggap religi ini sebagai halal ya. Jadi, padahal ini sebenarnya lebih ke multikultural, kena multietnis, multireligi dari berbagai macam agama. Tapi kalau misalnya, kita ada wisata halal misalnya, dia bisa menjadi satu bagian dengan wisata religi juga? Atau dia bisa berdiri sendiri-sendiri ya, Bu? Bisa, ya. Karena kan di dalam religi itu ada yang, khususnya religi yang dari muslim ya, dari orang-orang muslim, yang muslim friendly destination. Nah, ini biasanya lebih terkait ke halal. Betul. Nah, kalau di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, potensi yang terbesar untuk wisata religi ini daerah mana aja sih, Bu? Itu hampir tersebar, hampir tersebar merata ya. Mulai dari Aceh, bahkan di Indonesia Timur itu juga kita punya potensi, tapi tentunya beda ya. Jadi, kayak di Aceh itu ada masjid, ada makam, ada museum. Di turun ke Sumatera Utara juga punya masjid yang bagus, terus punya banyak obyek-obyek wisata lah yang sebenarnya banyak bersejarah yang terkait di Jawa juga. Di Kalimantan juga ya. Di Jawa itu wali Songo itu belum masjid-masjid yang sudah berakulturasi dengan budaya. Itu juga sebenarnya menarik. Di Semarang, Masjid Cengok? Gereja, gereja yang pengaruh dari Eropa kan gereja belenduk, terus gereja belenduk. Belenduk ya, kok jadi belenduk ya? Belenduk ya. Kalau belenduk lain lagi. Iya, malah saya sudah bolak-balik foto di sana loh, Bu. Kok yang bisa lupa gitu ya? Nah, ini berarti yang mengemas semua ini dari Kementerian Pariwisata, terus bagi-bagi tugasnya dengan pemerintah daerah seperti apa, Bu? Sebenarnya kan kalau di pemerintahan itu, kalau di pusat, kita itu kan lebih ke koordinasi, ke fasilitasi, regulasi yang punya produk, yang punya destinasi memang teman-teman di pemerintahan daerah. Yang jualan sebenarnya teman-teman industri gitu. Nah, ini memang harusnya seperti begitu. Jadi, teman daerah bagaimana menjadikan destinasi itu siap. Jadi, kalau untuk pengembangan destinasi memang kita punya konsep untuk pengembangannya yang mau produk apapun, harusnya 3A-nya. 3A-nya itu mulai dari atraksi. Jadi, kalau religi ini atau halal atau apa, itu merupakan atraksi gitu. Jadi, kita sebenarnya kalau dari sisi atraksi luar biasa, apalagi dengan dikemas menjadi event-event ya. Kita punya, dibuat event-event seperti kayak, kalau event religi salah satu contohnya pas yang Ramadan ya. Ramadan kita punya, apa, sona kasana Ramadan yang akan berlangsung di NTB. Terus juga yang samana santa, yang laran tukar kemarin, yang pas. Nah, itu sebenarnya kalau udah dikemas menjadi suatu dikaitkan dengan event, wah bagus banget gitu. Itu udah masuk kalender of event ya sebenarnya? Sudah, sudah masuk, sudah masuk, sudah masuk. Tapi, pemerintah daerah bisa berkreasi kan di luar apa yang sudah digariskan oleh pusat? Misalnya, dia mau tambahkan dengan komponen program-program penunjang, boleh aja ya? Seharusnya lebih bagus begitu, sehingga tidak hanya terfokus pada pengembangan itu tadi, tapi juga destinasi-destinasi lainnya yang ada di daerah itu. Nah, teman-teman industri yang mengemas menjadi suatu produk-produk atau paket-paket. Dan kita juga ada program untuk memfasilitasi supaya paket-paketnya atau programnya itu bisa terkomunikasi, tersosialisasi dengan baik. Kita bantu dukungan promosinya, gitu. Nah, itu bagiannya dari promosi wisata ya? Iya. Itu ada direktoratnya sendiri ya? Ada DPT pemasaran yang menangani itu dan ada bagian-bagian per wilayah, gitu. Saya mau dong diajak jalan-jalan promosi wisata? Boleh juga. Kayaknya butuhnya itu deh, Pak Zandi. Oke, Basti. Saya masih penasaran tentang banyak hal, tapi kita lanjut sampai berikutnya ya. Karena itu, pemerintah. Jangan kemana-mana, tetap bareng saya dalam DK Show.